Halo guys, selamat datang di channel Markidol. Mari kita tolan. Intro dulu guys. Setelah dari Pantai Serau, kita langsung gas ke Pantai Pangasahan yang sempat viral di Instagram guys. Perjalanan dari Pantai Serau menuju Pantai Pangasahan ini berkisar sekitar 1 jam dengan mengendarai mobil. Rute perjalanan yang kita lewati ketika masuk ke daerah Pantai Pangasahan memiliki jalan yang cukup sempit, serta ada tanjakan dan turunan dan kelokan yang cukup merepotkan kalau kalian menggunakan mobil guys. Nah untuk saran aku, kalian lebih nyaman menggunakan sepeda motor. Di Pantai Pangasahan ini sudah terdapat fasilitas umum seperti tempat untuk memarkir kendaraan, warung makan dan minum, ada juga gazebo untuk tempat nongkrong melihat pemandangan indahnya Pantai Pangasahan, dan juga di sebelah kanan kita ada tempat untuk ibadah, serta sudah terdapat toilet guys. Daya tarik dari Pantai Pangasahan ini yaitu, ada lahan persawahan padi di pinggir pantai guys. Jadi kalian bisa menikmati lahan persawahan padi sekaligus dengan deburan ombak di pinggir pantai ini guys. Jadi terasa komplit banget deh. Untuk tiket masuk Pantai Pangasahan ini guys, kalian hanya cukup membayar Rp 5.000 per orangnya. Dan untuk parkir kendaraan roda 4, kalian dikenai biaya Rp 5.000 aja guys. Ketika sudah memarkirkan kendaraan, kalian langsung bisa menuju ke pantainya. Untuk menuju ke pantai kalian perlu menuruni anak tangga yang seperti ini guys Cukup jauh sih perjalanan jalan kaki menuju ke pantainya Jadi tetap saksikan video ini sampai akhir ya guys Terima kasih telah menonton Di tempat ini kalian juga bisa camping Dengan menggunakan tenda seperti ini guys Jadi tidak melulu camping di pegudungan Sesekali camping di bikir pantai lah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pantai Pangasahan ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan pantai-pantai yang sebelumnya pernah aku kunjungi guys Kalau pantai yang sebelumnya aku kunjungi itu memiliki hamparan pasir yang panjang Sedangkan di pantai Pangasahan ini terdapat batu-batu besar di pantainya guys Aku kasih saran untuk kalian yang ingin berkunjung di pantai yang klik dan jangan berenang di pantainya guys Karena menurut aku berbahaya dengan ombak yang cukup tinggi dan banyak batu-batu yang licin guys Disini kalian bisa menikmati wahana air yang lain selain air lautnya guys Ini contohnya air sungai di pinggir pantai Kalian bisa memanfaatkannya untuk mandi, cuci muka, gosok gigi, dan lain-lain ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah puas bermain di pantai pangasan seharian Kita langsung lanjut gas ke tempat selanjutnya guys Oke guys terima kasih telah menonton video kali ini Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys Tetap dukung konten Markidol selanjutnya And bye bye Byev Bye 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 bye